Ya Tuhan kami perlu Engkau Setiap waktu, setiap saat, bahkan setiap detik Saat ini pun kami butuh Engkau Sertai kami Pimpin setiap kami Secara khusus waktu kami mendengar firman Tuhan Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami Berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh fokus untuk mendengar firman Tuhan Tolong hambamu berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan Shalom meskipun Bapak Ibu ada di rumah Kita bersyukur kalau pada hari ini kita tetap bisa beribadah kembali Setelah hari ini kita akan merenungkan satu tema khotbah Ibadah Komunal Kita akan melihat bagian ini kita membaca Ibrani 10 ayat yang ke-25 Nanti saya akan membacakan Saudara perhatikan dalam teksnya sudah ada di layar Ibrani 10 ayat ke-25 Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasehati Dan semakin giyat melakukannya Menjelang hari Tuhan yang mendekat Soalnya sekalian suatu minggu pagi Di sebuah kota yang cukup kecil di Inggris sana Setelah waktu itu terjadi badai salju Seorang majelis gereja yang bernama John Egleng Pada awalnya dia berniat tinggal di rumah Sebab biasanya dia harus berjalan kaki dari rumah ke gereja Itu kira-kira 10 kilo Apalagi sekarang dia harus jalan kaki Dalam kondisi yang bersalju Dia pikir ah lebih enak saya di rumah Tapi dia mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh Tanggung jawabnya sebagai seorang majelis gereja Membuat dia akhirnya berniat Dan sungguh-sungguh bertekad pergi ke gereja Walaupun di tengah-tengah hujan salju Yang cukup sulit pada waktu itu Sampai di gereja Karena kondisi cuaca yang tidak baik Hanya ada 12 jemaat yang biasa Dia temui setiap minggu datang beribadah Dan ada satu anak remaja baru Yang kali itu dia lihat muncul di gereja Nah setelah pendeta yang akan kotbah hari itu Menelpon kalau rumahnya itu halamannya tertimbun salju Sehingga dia tidak bisa mengeluarkan kendaraan Dan tidak mungkin jalan kaki pergi ke gereja Jadi dia mengatakan mohon maaf Kalau saya tidak bisa ke gereja pada pagi ini Sudah sebagian besar jemaat yang ada 12 orang itu mengatakan Ya udahlah Kita hari ini tidak usah kebaktian saja Kita datang hanya 12 orang Satu anak muda yang masih baru Ya udahlah Kita doa Kita nyanyi Kita baca firman sebentar Lalu kita bubar Tapi John Elgin mengatakan Tidak bisa seperti itu Setiap minggu kita harus kebaktian Walaupun kita hanya berkumpul beberapa orang Tapi kita sudah datang Kita harus kebaktian Setelah akhirnya mereka berunding Ya udahlah kalau kita mau tetap kebaktian Mau tidak mau John Elgin yang harus kotbah John Elgin bukan orang yang biasa tampil di muka Dia tidak bisa ngomong di depan banyak orang Dia juga bukan orang yang pandai bawa firman Tuhan Tapi dia memiliki hubungan yang indah bersama dengan Tuhan Dia suka saat itu Dia suka baca firman Akhirnya setelah sekalian Dia memimpin kebaktian itu Dan dia menyampaikan firman Tuhan Atau berkotbah Dan dia mengatakan Saya tahu kotbah saya ini Pasti kotbah yang sangat jelek Dan paling jelek Tapi saya tahu Saya ingin menyembah Tuhan Dan saya ingin semua jemaat yang hadir Walaupun 12 orang termasuk 1 orang 13 sama anak kecil itu Tetap harus menyembah Tuhan Setelah dia kotbah Selesai kotbah Selesai ibadah Anak muda 13 tahun Usia 13 tahun Yang baru pertama datang Setelah dia menyerahkan diri Menjadi hamba Tuhan Setelah siapa dia? Setelah dia adalah Charles Haddon Supergen Seorang pengkotbah di Inggris Bahkan seorang pengkotbah di dunia Yang sangat terkena Seorang yang Tuhan pakai luar biasa Kalau saudara pergi ke perpustakaan Perpustakaan sekolah teologi Banyak buku-buku karangan Charles Haddon Supergen Banyak buku-buku Bahkan banyak kotbah-kotbah Dia yang menjadi berkat Dan membawa kebangunan rohani Yang luar biasa di Inggris Setelah kalau saat itu Eglan atau John Eglan Memutuskan tinggal di rumah Dan tidak datang ke gereja Sangat mungkin kebaktian Tidak ada hari itu Dan secara tidak akan mencatat Akan seorang yang bernama Charles Haddon Supergen Yang mendengarkan kotbah Yang dianggap jelek itu Kemudian menyerahkan diri Menjadi hamba Tuhan Setelah Eglan terkenal Sebagai seseorang yang seterhana Tapi dia juga dikenal Sebagai seseorang Yang memiliki hubungan Yang dekat dengan Tuhan Nah setelah pengenalannya Kepada Tuhan Itu menentukan Untuk dia melakukan Sesuatu yang baik Dan yang berguna Dalam kehidupannya Pengenalannya kepada Tuhan Membuat dia mencintai Tuhan Dengan sungguh-sungguh Sehingga dia tidak lelah Untuk tidak datang ke gereja Sekalipun Cuaca sangat sulit Pada waktu itu Setelah dia mencintai Tuhan Dan sedapat mungkin Dia tidak pernah akan absen Dalam datang ibadah setiap Seorang yang sungguh-sungguh Mencintai Tuhan Dalam kehidupannya Dia tidak mungkin Malas untuk datang kebaktian Dia tidak mungkin Hari minggu ini datang Minggu depan Enggak datang Kapan dia mau datang Datang Kapan gak mau datang Gak datang Gak bisa Orang yang mencintai Tuhan Dia pasti mencintai Untuk dia boleh beribadah Bersama dengan saudara seiman Menyembah Tuhan Bersuka cita di dalam Tuhan Seorang yang mencintai Tuhan Dia pasti rindu Mendengar firman Tuhan Dia pasti rindu Bersekutu bersama-sama Dengan jemaat lain Menyembah Tuhan Seorang yang mencintai Tuhan Dia pasti mencintai keluarga kita Kita mencintai suami kita Anak kita Cucu kita Istri kita Keluarga besar kita Apakah kita gak rindu Setelah kita berpisah Dengan mereka Apakah kita tidak kangen Kepada mereka Dan ingin bertemu Setelah kita berpisah Sekian lama Saya tinggal dengan Salah satu cucu Keponakan saya Bersyukur Keponakan saya Mau tinggal sama saya Dan saya punya cucu Keponakan yang menjadi Hiburan bagi saya Di tengah-tengah hidup sendirian Berkali Berkali-kali Kalau saya pergi Keluar kota Pelayanan keluar kota Saya begitu kangen Dengan dia Bersyukur Bersyukur sekarang ini Bersyukur sekarang ini Bisa video call Tapi sebenarnya Rasa kangen itu Terkala berpisah Dengan orang yang kita kasihi Itu pasti ada Keponakan yang berpisah Dan waktu rasa kangen itu Timbul Tidak ada jalan lain Kecuali bertemu dengan dia Itu bisa mengobati Kekangenan kita Atau kerinduan kita Seorang yang mengatakan Mendirinya mencintai Tuhan Mengasihi Tuhan Tapi males Datang ke gereja Kebakten Omong kosong Seorang yang mengatakan Mencintai Tuhan Tapi males Denger suara Tuhan Itu bohong Sangat mungkin Orang-orang seperti ini Bukan orang yang Sungguh-sungguh mencintai Tuhan Mungkin dia hanya Mencintai berkat Tuhan Dia mencintai Pertolongan Tuhan Dalam kehidupannya Tapi dia tidak Suku-sungguh mencintai Sumber berkat Dan pemberi berkat Itu yaitu Tuhan Masalah penulis Ibrani Yang kita baca tadi Dalam pasal yang ke-10 Ayat ke-25 Mengatakan kepada kita Jangan menjauhkan diri Dari ibadah Apa sebabnya Apakah betul ibadah itu penting Mengapa kita tidak Tidak boleh menjauhkan Dari ibadah Atau kebaktian Nah kita akan belajar Beberapa hal Yang pertama Segera sekalian Allah Memerintahkan kita Untuk beribadah Jadi ibadah itu adalah Perintah Allah sendiri Berarti bukan Mau kita datang Apa tidak Tidak mau Bukan Tapi Allah Memerintahkan kita Manusia ini Untuk beribadah Dan menyembah Dia Sudah sejak Allah Menciptakan Adam Dan Hawa Allah memiliki hubungan Adam dan Hawa Memiliki hubungan Yang khusus dengan Allah Kenapa Adam dan Hawa Ditempatkan dalam Taman Eden Kenapa dalam Taman Eden Semua yang mereka butuhkan Sudah tersedia Adam dan Hawa Tidak perlu bekerja Tidak perlu cari makan Setiap hari Cari nafkah Berjuang lelah Dan berkeringat Untuk mereka dapat makan Tidak perlu Allah sudah menyediakan Semuanya bagi mereka Apakah Allah Mau mereka bermalah-malasan Jelas Allah Tidak menghendaki hal itu Tapi kenapa Allah Menyediakan semuanya Untuk mereka Alah punya satu tujuan Allah mau Adam dan Hawa Itu betul-betul Memfokuskan hidup mereka Untuk terus Menerus Bersukutu Dan berhubungan Dengan Allah Allah mau Adam dan Hawa Itu mengenal Allah Makin hari Makin mendalam Sudah alam Tidak menciptakan Tumbuhan dan binatang Untuk menyembah Dia Tidak Hanya manusia Yang dituntut Untuk menyembah Allah Setelah perhatikan Pada waktu Allah memberikan Sepuluh hukum Allah kepada Orang Israel Sepuluh perintah Allah itu Diberikan bagi mereka Setelah perhatikan Hukum yang pertama Sampai hukum yang kelima Disana mencatat Bagaimana manusia Itu diharuskan Didorong Untuk menyembah Menghormati Dan meninggikan Allah Kenapa kita harus Menyembah Kenapa kita harus menyembah Allah Sudah dia Atau Allah Sudah memberikan Yang paling baik Dan terbaik Bagi setiap kita Dia sudah memberikan Anak Tunggalnya Yesus Untuk mati Bagi setiap kita Ini adalah Pemberian yang Paling baik Paling mahal Dan kita tidak bisa Beli dan bayar Dengan apapun Nah Pada waktu Kita ditebus Oleh Allah Dari sekian Banyak manusia Yang berdosa Dalam bumi Allah pilih kita Allah pisahkan kita Dan Allah mahu Kita menyembah Dia Dan setelah sekian Pada waktu Kita datang Ke gereja Kita datang Dengan berbagai macam Latar belakang Pendidikan kita Berbeda Ekonomi kita Berbeda Keluarga kita Berbeda Cara pikir kita Pun berbeda Tapi pada waktu Tuhan Panggil Kita untuk Beribadah Bersama-sama Kita disatukan Dalam sebuah Keluarga besar Kaimtong Nah Disana Kita memiliki Satu Kesatuan Kita menyembah Allah yang sama Kita beribadah Pada Allah yang sama Dan kita Meninggikan Allah yang Bersama Dan kita Butuh Nasihat Firman Tuhan Kita butuh Firman Tuhan Menegur Menguatkan Mengokokkan Setiap kita Dalam kehidupan Seorang Kristen Yang benar Tidak Boleh Ada istilah Saya Hanya Ibadah Di rumah Saja Karena kita Tahu sekarang Setiap minggu Ada Ibadah Atau ada Siaran-siaran Televisi Yang menyiarkan Tentang Ibadah Jadi kita Bisa dengar Firman Di rumah Kita nyanyi Di rumah Kita bisa Persembahan Dengan Gitaransfer Gaya orang Hidup Sekarang Kalau situasi Corona Saat ini Kita melakukan Hal itu Oke Itu tidak Masalah Tapi Kalau Keadaan Normal Ini Tidak Bisa Itu bukan Ibadah Komunal Yang Alat Kehendaki Kita Lakukan Sehingga Menjadi Kekhawatiran Saya Kita Setelah Lima Bulan Lebih Ibadah Di rumah Akhirnya Kita Merasa Kenyamanan Dan Bablas Enak Ibadah Di rumah Gak Usah Bangun Pagi Pagi Bangun Anak Cucu Suruh Mereka Siap Siap Untuk Sekolah Minggu Kadang Kalah Harus Berdebat Dengan Mereka Gak Usah Dandan Repot Jalanan Macet Tinggal Duduk Di rumah Setel Televisi Buka Youtube Buka HP Situasi Seperti Oke Sudara Sekalian Tapi Situasi Kalau sudah Membaik Allah Tidak Menghendaki Kita Melakukan Seperti Bagi Saudara Pun Yang Masih Berusia Kesehatan Bagus Usia 15 Sampai 60 Tahun Bisa Datang Ibadah Sekarang Ke Gereja Jangan Malas Saudara Berani Jalan Jalan Berani Kemal Tapi Kereja Sien Saudara Omong Kosong Saya Katakan Orang Demikian Adalah Orang Yang Malas Tapi Seseorang Yang Sungguh Mencintai Tuhan Dan Bertumbuh Dalam Kehidupannya Saya Yakin Dia Punya Kerinduan Untuk Menyembah Tuhan Di Gereja Mengucapkan Syukur Atas Pemeliharaan Tuhan Dalam Kehidupannya Mengucap Syukur Akan Kebaikan Tuhan Dalam Hidupnya Dan Bagi Bapak Ibu Yang Sekarang Ini Diharuskan Ibadah Di Rumah Karena Situasi Dan Kondisi Dan Karena Usia Jangan Pernah Beribadah Dengan Sikap Sembarangan Walaupun Kita Di Rumah Pakaian Yang Rapi Sikap Yang Rapi Dan Pada Waktu Dengar Ibadah Dari Awal Sampai Akhir Duduk Dengan Tenang Seperti Kita Beribadah Di Gereja Jangan Kita Dengar Firman Tuhan Sambil Mengerjakan Ini Dan Itu Kita Menyembah Tuhan Kita Menyenangkan Tuhan Tuhan Yang Melihat Dan Menonton Kita Pada Waktu Kita Banyak Alasan Orang Tidak Datang Kereja Ada Orang Yang Mengatakan Saya Sibuk Ada Orang Yang Mengatakan Saya Banyak Urusan Dan Lebih Ekstrim Ada Yang Mengatakan Saya Datang Ke Gereja Dengar Kotbang Gak Dapat Apa Apa Sudah Saya Yakin Orang Yang Sungguh Mencintai Tuhan Datang Dengan Hati Yang Siap Datang Dengan Kerinduan Bukan Hanya Sekedar Setor Muka Dia Pasti Dapat Sesuatu Dalam Ibadah Dia Dapat Sesuatu Dari Doa Yang Dipanjat Dia Dapat Sesuatu Dari Lagu Lagu Yang Dinyanyikan Dia Dapat Sesuatu Dari Firman Tuhan Yang Dibacakan Atau Dikotbakan Sehingga Betul Betul Kalau Kita Mempersiapkan Hati Kita Allah Pasti Tegur Kita Allah Pasti Kuatkan Kita Allah Pasti Tolong Kita Untuk Kita Dapat Sesuatu Dalam Ibadah Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Biarlah Kita Melewati Hari Hari Kita Dengan Menyadari Bahwa Ibadah Itu Adalah Perintah Allah Untuk Setiap Ada Mereka Yang Telah Terbiasa Membiasakan Diri Untuk Tidak Datang Ibadah Atau Ada Orang Orang Di Tengah Jemaat Itu Yang Tidak Mementingkan Dan Menempatkan Ibadah Sebagai Tempat Yang Utama Dalam Kis Terbiasa Yang Orang 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 Seperti Ini Datang Kebaktian Tidak Datang Kebaktian Tidak Ada Pengaruh Kalau Kita Mencintai Tuhan Saya Pribadi Setelah Kalau Satu Minggu Pun Tidak Datang Kebaktian Walaupun Tubuh Enggak Enak Kurang Enak Tapi Kalau Enggak Datang Rasanya Kurang Sesuatu Jadi Biasanya Paksakan Diri Untuk Datang Lalu Cepat Pulang Sejarah Kalau Dalam Bagian Ini Dikatakan Orang Orang Ini Sudah Terbiasa Terbiasa Ibadah Tidak Rutin Mungkin Jenis Orang Kristen Yang Saya Katakan Tadi Hanya Datang Pengen Berkat Atau Orang Orang Yang Kalau Lagi Butuh Tuhan Datang Rajin Mungkin Dia Berdoa Untuk Seseorang Yang Dalam Kondisi Sakit Parah Mungkin Dia Bergumul Tentang Usaha Dagang Yang Lagi Sepi Rajin Ibadah Rajin Ibadah Tapi Pada Waktu Permasalahannya Sudah Selesai Dia Kembali Malas Saya Kenal Seorang Pemuda Dia Datang Kebaktian Cukup Rajin Suatu Kali Sudara Sekalian Singkat Ceritanya Dia Diputuskan Oleh Tunangannya Tunangannya Itu Kuliah Di Luar Kota Kemudian Ternyata Tunangannya Yang Sudah Dibiayai Oleh Dia Kemudian Terpricut Atau Tergoda Cowok Lain Ternyata 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 Lain Ternyata Lain Lain Ber Lain Memutuskan Pertunangnya Dengan Pemuda Lain Ternyata Lain Ternyata Ternyata Lain Hanya gadis ini memutuskan perpulangannya dengan pemuda ini wah pemuda ini marahnya luar biasa jadi bukan saja marah dia patah hati dia kecewa dia datang berkali-kali ngadu ke saya, cari saya dan kemudian setelah sekali apa yang dia lakukan setelah tiap hari datang doa pagi puji Tuhan saya katakan kemudian yaudah lah, cari yang lain lah untung belum kahwin kalau dah kahwin gimana dia bilang, gak bisa saya mah gak bisa kayak gini, saya akan bunuh diri aja dia rajin, dia rajin dia terus datang, terus datang sampai akhirnya pernah sekali saya gak tahan lagi dia bilang, yaudah lah kalau mau bunuh diri dia ngomong, jangan-jangan ambil aja kamu mau bunuh diri pakai apa ambil di depan saya saya lihatin kamu bunuh diri kalau mau bagi gond ambil bagi gond minumnya di depan saya kalau mau putuskan urat nadimu ambil pisau depan saya bunuh dirinya kalau mau bunuh diri kalau mau bunuh diri aja lah kalau mau bunuh diri kalau mau bunuh diri sejak itu gak pernah lagi sejak itu gak pernah lagi ribut bunuh diri tapi ngomong saya gak akan menikah seumur hidup dalam hati saya ketawa saya bilang, pembual gak lama lagi juga dapat pacar baru pasti benar, saudara sekalian gak lama kemudian dia sudah mulai bangkit dari keterpurukannya dia sudah mulai apa yang kemudian terjadi saudara sekalian gak datang lagi doang pagi hanya seminggu sekali aja datang ke batu setelah sekalian seringkali kita seperti anak muda ini kita nyembah Tuhan kita cari Tuhan selagi butuh saya yakin jemaat kaimtong gak seperti itu ya jemaat kaimtong baik-baiklah saya yakin jemaat kaimtong baik-baiklah saudara sekalian penulis Ibrani menegur jemaat ada sebagian jemaat yang seperti itu sebanyak alasan orang tidak datang ke batu tiap minggu ada orang yang tidak datang ke gereja karena alasan dia masih bergumul dengan dosanya saya masih suka merokok saya tidak bisa datang ke gereja saya malu akhirnya karena sudah terbiasa gak datang benar-benar akhirnya sepanjang tahun gak datang ke gereja gak merasa apa-apa nah inilah yang dikatakan jangan kamu membiasakan dirimu untuk tidak datang ibadah karena pada waktu kita membiasakan diri untuk tidak ibadah dan saya berani katakan orang yang tidak beribadah padahal dia orang Kristen itu dosa saudara sekalian kalau kalau orang tidak beribadah dia biasa berdosa dan terus berada dalam dosa akhirnya itu menjadi satu kebiasaan jadi sepanjang tahun gak datang ibadah pun gak merasa apa-apa orang yang datang ibadah sekalipun kita saya gak mengatakan bahwa kita datang ibadah otomatis kita bersih dari dosa enggak kita masih terus bergumul dengan dosa kita tapi pada waktu kita datang ke gereja kita beribadah kita menyembah Tuhan kita mendengar firman Tuhan firman Tuhan itu bisa mendengar dosa kita bisa menyadarkan kita dan kita meninggalkan dosa itu tapi kalau kita sudah berdosa kita tidak mau datang ke gereja kita makin terpuruk dalam dosa kita oleh sebab itu penulis Ibrani mengatakan jangan menjauhkan diri dari ibadah jadi tidak tidak terbiasa dan terbiasa pada akhirnya meninggalkan ibadah sehingga akhirnya kita terus menerus menjadi orang yang malas berdosa di sana dan tidak pekah sama sekali terhadap suara Tuhan suatu kali saya bertemu dengan seorang bapak jadi bapak ini orang Kristen anak cucu istri semua ke gereja anak dan istrinya mengatakan kepada saya dulu papa rajin ke gereja tapi belakangan ini awalnya dia datang ke gereja itu tidak rutin jadi bolong sampai akhirnya dia terbiasa untuk tidak datang ke gereja sama sekali dia tidak ke gereja pada waktu saya di sana dia sudah bertahun tidak ke gereja saya datang mengunjungi dia saya ingin ngobrol dengan dia saya ngobrol dengan dia dia mengatakan saya percaya Tuhan saya percaya Tuhan saya ingin menyembah Tuhan saya berkata kalau kamu percaya Tuhan kemudian juga ingin menyembah Tuhan kenapa tidak ke gereja dia kemukakan banyak alasan dan anehnya pikirannya jadi aneh dia katakan anak dan istri saya cukup ke gereja mewakili saya anak dia cukup anak saya melayani itu cukup istri saya ikut wanita ikut doa ikut kebaktian minggu saya diwakil saja saya bilang nanti kalau masuk surganya diwakilkan sama istri dan anak bagaimana dia katakan saya percaya Tuhan Yesus saya nanti pasti masuk surga tapi untuk ke gereja biar diwakil saja ini orang kristian yang tidak dewasa ini orang kristian yang kaya bayi ini orang kristian yang memiliki pemahaman yang salah jadi kristian kristian kalau Yesus sudah mati untuk setiap kita masalah kita ke gereja saja hitung hitungan kalau Christus sudah menebus dan mengangkat kita dari dosa Kenapa ke gereja pun hitung-hitungan Tuhan kasih kita seminggu itu tujuh hari Tujuh kali dua puluh empat jam Setelah hitung berapa jam Berapa jam saudara satu minggu satu kali Aja satu minggu hari minggu Aja ke gereja berapa jam Saya hitung-hitung saudara Kalau rumah saudara jauh dan macet Paling tiga jam Di gereja ibadah paling lama Satu jam setengah Taruhlah rumah saudara jauh Satu jam setengah di jalan Tuhan sudah berikan nyawa untuk kita Tuhan hanya butuh kita Dia kasih kita tujuh hari satu minggu Dia hanya butuh waktu kita paling tiga jam Untuk ibadah secara komunal Kalau kita tetap tidak rela dan tidak mengutamakan ibadah dalam kehidupan kita Kita menjadi orang-orang Kristen yang sangat-sangat kasihan Dan saya pikir Kita tidak menghargai kasih setia dan pengorbanan Tuhan bagi setiap kita Sedang mari kita bangkit dari kemalasan kita Tidak mudah Tapi kalau kita mau Tuhan pasti tolong kita Yang ketiga yang terakhir Kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan Penulis Ibrani mengatakan Karena kedatangan Kristus yang kedua itu sudah dekat Setelah penulis Ibrani mengatakan Jangan menjauhkan diri ibadah Tetapi lebih baik menggunakan kesempatan yang ada itu untuk saling menasehati Menjelang hari Tuhan yang mendekat Setelah menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat Itu di dalam terjemahan yang lebih tepat dikatakan Menjelang hukuman hari Tuhan yang mendekat Hari Tuhan yang dimaksudkan apa itu dalam bahagiannya Penulis Ibrani Tidak menjelaskan atau menunjukkan hari itu hari apa Tetapi beberapa ahli mengatakan Sangat mungkin ini menunjuk pada hari kesudahan jaman atau hari kiamat Tapi ada juga yang mengatakan Hari itu menunjuk pada waktu tahun 70 adik Yaitu pada waktu Yerusalem itu dihancurkan oleh tentara Romawi Tapi ada juga yang menjelaskan Seperti yang menjelaskan hari ini Seperti yang menjelaskan tahun 70 tahun Jadi sudah penulis Ibrani mengingatkan jemaat Untuk tidak lagi sungguh-sungguh merindukan tempat ibadah yang sudah hancur itu Mereka tidak harus menyembah Allah ke sana Tapi mereka bisa menyembah Allah dengan mentaapi firman Allah Dan betul-betul dalam kehidupan mereka Mereka sungguh-sungguh ingin menyembah Allah dengan serius dan sungguh-sungguh Jadi penulis Ibrani mengingatkan mereka bahwa Mereka harus menjadi orang-orang yang menyembah Allah dengan benar Itu bukti buah pertobatan mereka Makanya di selama ini Sebelum hari menjadi gelap Atau selama hari masih siang Mereka jangan buang-buang kesempatan Mereka jangan hidup seperti orang bodoh Orang bodoh itu saudara sekali adalah Seseorang yang ada kesempatan Tapi kesempatan itu dibiarkan berlalu Yumai orang adalah salah satu pepatah China yang saya ingat sekali Artinya begitu bagus Dia katakan seorang yang bijak Adalah seseorang yang betul-betul pandai menangkap kesempatan Sehingga dia boleh menjadi seseorang yang akhirnya dengan bijak menggunakan kesempatan itu Dan dia berhasil dalam kehidupan Jadi dalam kehidupan kita, kita tidak tahu waktu Tuhan itu kapan Yang jelas waktu Tuhan itu akan berlalu Waktu Tuhan juga akan datang bagi setiap kita Masalahnya kapan waktu Tuhan itu akan datang Jadi sebenarnya waktu Tuhan itu akan datang Tidak ada yang tahu Saya tidak tahu semua yang tidak tahu Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang Dan kita pun tidak tahu kapan kita akan datang kepada Tuhan Jadi menulis Ibrani mengatakan Selagi hari masih siang Menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat itu Jangan menyanyiakan waktu Jangan mempiasakan dia dengan tidak datang ibadah Tapi datanglah ibadah dengan Tuhan Setelah kapan sih Tuhan menuntut kita beribadah kepada Dia terus-menerus? Selama kita ada dalam dunia ini Pada waktu kita berjumpa dengan Dia di surga dan tinggal di surga mulia Kita bertemu muka dengan muka Kita bisa bicara langsung dengan dia Saya yakin di sana Allah tidak menghendaki lagi Atau Allah tidak menuntut kita untuk boleh beribadah secara komunal Enggak Karena kita bisa berbicara langsung dengan Allah Justru ibadah komunal yang Allah tuntut itu adalah Pada waktu kita masih hidup dalam dunia ini Yang mau kita menyembah Allah Serah mari dalam kehidupan setiap kita Hargai ibadah Itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita Mungkin kita mengatakan Minggu depan pun bisa ibadah Setelah minggu kemarin beda dengan minggu depan Minggu di bulan lalu beda dengan minggu di bulan depan Berkat yang Allah janjikan bagi kita di minggu lalu Beda dengan berkat Allah pada minggu yang akan datang Kita butuh Allah setiap waktu seperti lagu yang kita nyanyikan bukan? Dan Allah pun butuh dan mau kita beribadah kepada dia Setiap waktu setiap saat Sehingga hidup kita Kita betul-betul bisa meninggikan dia Sesuatu kali ada seorang anak muda Pada awalnya dia begitu rajin ke gereja Tapi karena ada masalah Akhirnya dia tidak mau lagi ke gereja Dan dia mengatakan Saya tetap percaya Tuhan Yesus Tapi saya tidak mau ibadah tiap minggu Saya hanya mau ibadah waktu Pasca dan hari Natal Saya berkali-kali bicara sama dia Dia katakan Saya tetap percaya Tuhan Yesus Saya tetap menyembah Tuhan Saya bilang Sudahlah Kalau kamu tidak mau ke Kaim Tong Kamu ke gereja lain tidak apa-apa Yang penting kamu ibadah Dia katakan Enggak Saya mencintai Kaim Tong Saya mau hanya ibadah di Kaim Tong Dia katakan Setiap Natal dan Pasca Dia datang Dia pasti lapor ke saya Saya datang Saya terus nasihatin dia Tapi dia katakan Nanti tunggu saya kaya Saya baru datang ke gereja Nanti kalau sudah saya kaya Saya pasti datang ke gereja tiap minggu Kalau sekarang cukup Pasca dan Natal saja Kenapa dia berkata seperti itu Karena dia punya kepahitan Akhirnya saya terus mendoakan Anak ini Tapi dia tetap mengeraskan hatinya Suatu saat saya dapat telepon Dia sakit di rumah sakit Saya tidak pikir dia sakit parah Dia masih usia 40-an Masih punya anak buah Yang masih kecil Saya pikir dia sakit biasa Saya datang ke rumah sakit Ternyata dia kena kanker liver Saya ingat sekali Waktu itu dia berada di ICU Di rumah sakit Immanuel Saya kaget sekali Waktu saya datang Dia masih sadar Dia nangis saja Dulu saya pernah ngomong sama dia Karena nasihat demi nasihat Saya berikan Tapi dia tetap Hanya mau datang Pasca dan Natal Dan dia katakan Dia katakan Nanti tunggu saya kaya Saya baru rajin ke gereja Setiap minggu Waktu itu saya katakan kepada dia Kalau sempat kaya Kalau tidak sempat kaya bagaimana Sekarang kaya itu tidak mudah Dan kaya itu pun relatif Bagi saya Waktu saya dapat Satu bulan 5 juta Saya kaya Tapi ada orang Mungkin bagi kamu Dapat 50 juta sebulan pun Kamu anggap itu belum kaya Jadi kapan Engkau merasa kaya Dan apakah sempat Engkau merasa kaya Saya ingat kata-kata itu Waktu dia di rumah sakit Dia katakan Saya nyesel sekali Saya waktu itu Tidak berpikir Jelek Saya katakan Ya sudah Kamu sungguh-sungguh Minta ampun sama Tuhan Nanti sudah sembuh Perbaiki hubunganmu Dengan Tuhan Raja Di gereja Dia katakan Ia sambil menangis Dia katakan Tapi saya kaget sekali Beberapa hari kemudian Dia meninggal Karena dia memiliki Penyakit kanker Dan dikatakan Mahnya itu sudah sangat keras Perut itu begitu keras Karena dia Karena dia Penyakit keras Bincang 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 Saudara Apa yang saya ingin Katakan Saya katakan Bahwa hidup kita Itu sementara Saudara Saya katakan Bahwa hidup kita Sementara Ingat Kedatangan Tuhan Atau kedatangan Kristus Yang kedua Sudah dekat Kalau tidak Kristus Datang Yang kedua Kali Keteng Teng Keteng 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 Kita akan datang Menghadap Tuhan Kita sedang Antri Masalahnya Kita antrian Keberapa Kita tahu Enggak Kapan Enggak Tahu Oleh sebab itu Sudara Jangan Pernah Menjauhkan Diri Dari Rajin Rajin Menyembah Tuhan Karena itu Perintah Tuhan Karena itu Perintah Tuhan Dan Tuhan Mau kita Menempatkan Ibadah Pada Posisi Yang penting Dan Utama Dan Kita ingat Tuhan Hampir Datang Atau Kita Akan Menghadap Tuhan Masalahnya Kita Siap Tidak Melakukan Dan Tuhan Akan Bertanya Apa Yang Sudah Kita Lakukan Apa Yang Sudah Kita Lakukan Jangan Buang Kesempatan Biarlah Tuhan Memberkati Kita Berdoa Amin Kisah 可以来到教会来举行 集体敬拜 但是主你知道现在的情况 不许我们这样做 求主保守我们这样一个可目的心 主,祢怜悯我们 祢可怜我们 教导我们更加的敬畏 更看重对祢的敬拜 感谢主听我们的祷告 求主恩待在家中的各位弟兄姐妹们 求祢保守他们的灵命 求祢保守他们对祢的心 感谢主听我们的祷告 奉耶稣名求 阿们 Tuhan berkati Bapak Ibu dan Ibu 祝福弟兄姐妹们 优优独播剧场——YoYo Television Series Exclusive 优优独播剧场——YoYo Television Series Exclusive 优优独播剧场——YoYo Television Series Exclusive